Pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara sepenuhnya merupakan keunangan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah Bali terus berupaya meyakinkan pemerintah pusat terkait kesiapan Bali dalam menerima kunjungan Wisman. Menurut Gubernur Bali Wayan Koster, Bali telah melakukan berbagai upaya maksimal terkait persiapan sektor pariwisata untuk menyambut kedatangan wisatawan mancanegara. Terkait program vaksinasi, hampir 71 persen masyarakat Bali atau 3 juta orang telah divaksinasi untuk dosis pertama dan 24 persen telah menerima suntikan dosis kedua. Dari segi alokasi dan realisasi vaksin, Bali juga meraih capaian tertinggi. Namun diakuinya sejak 19 Juni lalu, di Bali terjadi peningkatan kasus COVID-19 sebagai imbas dari peningkatan kasus di luar Bali. Oleh karena itu, ia berharap Bali yang sudah relatif bagus dalam hal vaksinasi dan penanganan COVID-19 dijaga ketat agar segera menjadi zona hijau. Peningkatan kasus diharapkan jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat, tentunya dengan penerapan prokes yang ketat. Terkait pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara, menurut Gubernur Koster sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya terus berupaya meyakinkan pemerintah pusat agar pariwisata Bali segera dibuka untuk Wisman. Saya menyampaikan bahwa ini tidak kewenangan pemerintah merah, tapi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Jadi jangan disampaikan, Gubernur Bali untuk balik, enggak sama sekali juga. Jadi dimakan begitu, Gubernur untuk balik terus jadi wisatawan mancanegara. Sama sekali tidak, ini selalu kita komunikasi dengan pemerintah pusat, karena pemerintah pusat yang punya perwenangan ini. Itu ada Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perbukaan, dan Menteri Palusatan yang merunang secara bersama-sama. Menurutuskan, dan terakhir itu akan dimahas secara final melalui terdapat terbatas yang dipilih langsung oleh Bapak Presiden. Jadi itu prosesnya, mau mengetik pemerintah pada Dewan, kalau pada, apa namanya itu, kalau-kalau yang disampaikan bahwa malin ini begitu tidak, jadi kita tak untuk, cuma memang untuk membuka, harus ada negara juga yang sama-sama mau buka. Untuk mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19, dilakukan pengetatan pemeriksaan di pintu-pintu masuk Bali. Penumpang angkutan udara diwajibkan menunjukkan hasil tes swab berbasis PCR, sementara penumpang angkutan darat dan laut wajib menunjukkan hasil tes rapid antigen. Ekayana dan Agung Ria, Bali TV Bapak Presiden